Halo Sobat BP Fajar Alfian Rian Ardianto berhasil mereglar juara di seat modi International Badminton Championships 2018 setelah mengalahkan wakil tuan rumah dan kiri di City 2 game tanpa balas. Sebenarnya kedua pasangan ini tampil apik di awal game pembuka. Mereka silip berganti melakukan serangan agresif untuk mendulang poin demi poin. Tapi ganda putra Indonesia berhasil mengambil ahli tempo permainan sebelum memasuki interval. Keagresifan mereka dalam melakukan serangan tak dapat diimbangi wakil tuan rumah. Dan akhirnya Fajar Rian unggul 11-6 memasuki jeda. Pasca interval, wakil India langsung merepoin ketujuhnya karena servis fault yang dilakukan Rian. Tertinggal cukup jauh membuat India mulai memberikan tekanan dengan menyerang begitu intens. Hal ini membuat wakil Indonesia kelabakan. Bahkan Fajar sampai dibuat tersungkur loh. Sayangnya memasuki poin krusial, Renky Reddy City melakukan deretan adverse error yang membuat Fajar Rian semakin menjauh. Ganda putra tanah air akhirnya mengunci game pembuka dengan skor sangat meyakinkan 21-11 setelah James Messer dan Ardianto tak dapat dibendung wakil tuan rumah. Di awal game kedua, Renky Reddy City bermain sangat apik. Deretan serangan yang mereka lancarkan berhasil membuat Fajar Rian kewalahan dan akhirnya tertinggal cukup jauh. Ganda putra tanah air akhirnya mulai memberikan tekanan dengan James Messer Super Keras. Bahkan mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 10-10 loh Sobat BP. Sayangnya India tetap unggul 11-10 saat jeda akibat servis fault yang dilakukan dengan Ardianto. Pas ke interval, wakil India berhasil memperlebar jarak berkat penempatan kok yang sangat apik dari Renky Reddy. Tapi Fajar langsung membalas dengan dropshot yang begitu menawan. Bermain di kandang sendiri ternyata sangat mengangkat mental Renky Reddy City. Buktinya mereka berhasil membuat Fajar Rian kelebakan oleh serangan agresifnya. Hal ini terus berlanjut hingga wakil India meregim poin. Tapi Dewi Fortuna memihak ke wakil Indonesia di rally-rally selanjutnya. Mereka berhasil meraih 3 poin beruntun dan memaksa laga terjadi jus. Hingga pada akhirnya, dua pukulan melebar yang dilakukan wakil tuan rumah membuat Fajar Rian memenangkan laga dengan skor akhir 22-20. Terima kasih telah menonton!